Keliatannya sih gampang, cuma gerak-gerakin soroknya aja. Tapi sebenarnya ini mengurus tenaga banget. Namaku Vivi Aditya Serahadewi. Walaupun aku lahir dan besar di Lombok, tapi jujur, aku gak pernah tahu kehidupan wilayah yang tradisional di sini. Makanya, pulang kampung kali ini aku isi dengan menemani Bapak Saling menjalani pekerjaannya sehari-hari. Hari ini Bapak mau cari tempenyon dan keke di pinggir Laut Buncan, Pantai Mampang Indah. Alat yang Bapak pakai sederhana banget lho. Ini namanya sorok. Bapak udah banyak belum Pak? Udah dapet banyak belum? Likit. Batu aja. Cuma batu doang. Berat juga ya Pak? Barat. Keliatannya sih gampang, cuma gerak-gerakin soroknya aja. Tapi sebenarnya ini mengurus tenaga banget. Ombaknya gede banget. Ketarik sama ombak. Aduh, rasanya makin lama makin berat nih soroknya. Kapan dapet tempenyonnya ya? Sudah segini banyak. Tapi kayaknya cuma dapet dua biji. Selanjutnya batu. Bapak jadi asik sendiri nih, goyang-goyangin badan terus. Bapak goyangnya gimana sih Pak? Goyangin badan ini? Goyangin badan ini. Oh, ditaring. Oh, ditaring. Kaki-kaki sama bergerak. Kaki-kaki kiri kanan. Yang itu, boleh goyang. Kakinya ini dua-duanya, boleh bergerak. Goyang jadi. Gak apa-apa, semangat. Goyang lagi. Goyang lagi. Susah juga nih milihinnya. Kege adalah sejenis kerang laut yang hidup dalam pasir pinggir pantai. Warnanya mirip banget sama batu. Sekarang coba cari lagi. Bapak dari tadi naik cuma batu doang ya? Iya, batu doang. Gak ada kekenya masuk ini, Pak. Ini tadi sampai capek. Capek. Kakeknya juga bisa. Iya. Tapi naik cuma batu doang. Kalau besok di rancar. Besok? Iya. Besok siang. Iya, besok siang. Tentang sebelah. Hari ini aku dan bapak coba cari tempenyon lagi. Mudah-mudahan kali ini keberuntungan berpihak pada kami. Kan kata pepatah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Hehehe. Kata bapak, tempenyon itu salah satu hewan laut yang hidup di dalam pasir pinggir pantai. Bentuknya mirip kepiting. Tempenyon gak mudah didapat, karena dia cepat sekali bersembunyi di dalam pasir. Yes, aku dapat nih. Nah, ini nih yang bikin semangat lagi. Makin dapat tempenyon, makin semangat. Bapak! Yeay, dapat ikan katanya. Kata bapaknya namanya pantok empat. Kalau dalam bahasa Indonesia-nya, pantok itu pukul. Jadi pukul empat. Wah, waktu ya. Ayo pak cari lagi, sebetulnya dapat ikan banyak lagi. Sampai jumpa. Terima kasih.